Saya hari ini akan menyampaikan satu tema yang saya ambil dari sebuah buku yang saya temukan. Judulnya itu begini, sukses di dalam bisnis tanpa kehilangan imanmu. Boleh ayatnya terutama di kejadian kita baca dulu ya, 1-15, kemudian di Matius 6, ayat 33 yang terkenal itu, tidak usah dibaca, tapi kira-kira gini. Ada pun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potiphar, seorang Mesir pegawai Istana Fir'aun, kepala raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah Tuhannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh Tuhannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun yang di ladang. Baik. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu membaca judul tadi, ada tiga komponen, ada tiga unsur, hal yang penting di dalam hidup ini. Yaitu apa? Jelas tadi. Yang pertama adalah apa? Apa, Ibu-Ibu? Bapak, satu adalah sukses. Dua adalah apa? Bapak, bisnis atau pekerjaan. Dan tiga, meskipun yang terakhir, tapi tidak berarti tidak penting, itu adalah iman. Penulis buku ini bersaksi begini, dia itu kerja di Aerospris, di ruang angkasa. Jadi, kerjaannya itu melanglang buana, dia sudah pergi ke lima berdua yang ada di seluruh dunia. Dia sudah ketemu dengan CEO-CEO perusahaan besar, multinasional, transnasional, apa-apa itu sudah pernah ketemu dengan dia. Edward Dayton ini juga pernah melayani Tuhan, baik di pelayanan-pelayanan yang non-profit, di yayasan-yayasan begitu, tapi dia juga melayani di perusahaan-perusahaan yang mendatangkan laba. Dan dia itu sebetulnya begini, dia dalam pengalaman bekerja itu, akhirnya dia itu sampai kepingin masuk ke sebuah seminari. Bukan untuk jadi pendeta, tetapi dalam pengalamannya kerja, dia suka ketemu dengan orang-orang dunia itu yang punya prinsip-prinsip yang keliru. Yang nanti saya sebut di sini itu mitos. Mitos itu begini, mitos itu adalah prinsip yang keliru, tapi sudah diambil benar. Dan dijalankan oleh orang-orang dunia itu, kalau mereka itu mau berhasil. Nah, Edward Dayton, penulis buku itu, mencoba untuk tidak mempercayai mitos itu. Bahkan dia khawatir, diam-diam, dia khawatir kalau nanti orang percaya itu juga berpegang kepada mitos itu. Sesuatu yang sebetulnya salah, tapi dianggap benar, dan malah meninggalkan kebenarannya Tuhan. Itulah sebabnya, itu yang jadi masalahnya dia. Dia masuk seminari, dia sekolah pendeta untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip itu keliru, tidak benar, dan jangan sampai dilakukan oleh orang-orang percaya. Prinsipnya itu apa? Mitosnya itu ada tiga. Mitos yang pertama itu ngomong begini, dari tiga itu, rumusnya kira-kira gini. Anda boleh sukses, ditambah bisnis, tapi jangan sekali-kali membawa-bawa imanmu. Jadi kalau Anda mau berhasil di dalam bisnis, orang ini berkata begini, silahkan, Senin, Senasa, Rebuk, Kemi, Jumat, Sertu, Minggu, kamu kerja. Tapi kamu jangan pernah membawa-bawa imanmu. Iman itu untuk hari Minggu saja. Kalau kamu mau bicara kejujuran, bicara kebenaran, bicara memberkati, tolong jangan pada waktu kerja. Jangan, jangan. Itu tidak bisa diterapkan. Beriman, jujur, melakukan kebaikan, tidak bisa itu. Kamu harus meninggalkan imanmu itu. Kalau kamu mau sukses di dalam bisnis. Jadi iman dibicarakan apaan? Kalau ketemu Pak Yonki waktu doa kayak gini, boleh itu bicara iman. Pas hari Minggu ibadah ke gereja. Bukan iman, keluar dari gereja itu, keluar dari persekutuan doa, dah, jangan lagi ngomong iman. Itu tidak laku, katanya dia. Kalau kamu itu mau berhasil. Itulah prinsip orang-orang dunia, yang jangan-jangan itu nanti juga tanpa sadar kita seringkali lakukan. Kita ingin sukses di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, tapi kita itu menghilangkan yang namanya iman. Yang kedua, mitosnya, ngomongnya begini. Boleh kamu sukses campur iman, ditambah iman. Tapi ya gitu, kayak Pastor Yonki, kalau kayak Pak Kaleb itu ya, bisanya cuma memberkati gitu, dia tidak punya kerjaan. Kerjaannya itu cuma khutbah. Cuma ngomong tok begitu. Ya bisa sukses di dalam iman, dia tidak kerja apa-apa. Wah, ini sebetulnya prinsip ini sangat merendahkan dan meremehkan saya. Saya juga punya pekerjaan. Saya ngajar, saya berkutbah. Berkutbah itu sesuatu yang tidak gampang loh, saudara. Betul tidak, saudara? Kalau saudara tidak percaya, tak suruh kutbah deh 15 menit seperti ini. Kalau saudara tidak punya karunya, kalau saudara bukan dipanggil untuk menjadi pengkutbah, untuk menjadi seorang pendeta, saudara kan tidak bisa. Ini sebetulnya merasalah panggilan, masalah profesi juga itu, yang digunakan untuk melayani Allah. Bukan saya tidak bisa kerja. Bukan, bukan. Maka saya kalau ngajar, saya kalau khutbah, saya apa-apa, saya juga ingin mengadakan yang terbaik. Ini mitos yang kedua, yang keliru juga. Mitos ketiga, yang juga sama kelirunya, ngomong begini, ya boleh, kamu punya bisnis, punya pekerjaan, kamu punya iman, bu, tambahkan. Tapi apa? Hasilnya apa, saudara? Hasilnya kamu bangkrut. Hasilnya kamu gagal total. Bulung tikar. Kamu menjadi pecundang, begitu, yang selalu kalah. Nah, saudara, apakah betul? Apakah betul mitos-mitos ini? Tidak, saudara. Kalau saudara kembali kepada kebenaran firman, jelas, saya senang. Saya senang di situ dikatakan gini, saudara, belajar hari ini tokohnya Yusuf. Yusuf itu artinya gini, May God add. Biarlah Tuhan itu menambahkan. Jadi kalau dulu punya BBM, punya apa itu, ayo di-add ya. Add saya ya. Add saya. Nah, Yusuf itu punya prinsip gini, pokoknya saya ketemu dengan siapa saja, kalau bekerja, kalau bergaul, kalau pergi kemana-mana, saya kepingin. Biarlah melalui hidup saya, saya itu menambahkan sesuatu. Dan yang ditambahkan itu ternyata dari ayat-ayat ini, itu adalah berkat Tuhan. Jadi persis judul kita, apa namanya, saudara, yang bulanan itu, hidup yang menjadi berkat, wah Yusuf itu suka memberkati. Saudara, Bapak-Ibu, kalau saudara ketemu sama Pak Yongki, ketemu dengan satu, dengan lain, biasanya saudara nambah apa? Nambah apa? Ya, jangan sampai nambah masalah ya. Atau nambah dosa. Atau nambah hutang malahan. Oh, Yusuf enggak, saudara. Yusuf berprinsip begini. Jadi namanya, dia kepingin, kalau di dalam hidup itu, dia itu bisa sungguh-sungguh mengeterakkan permantuan ini, dan dia itu menjadi berkat bagi siapa saja. Di keluarganya sebetulnya, di orang lain, dan nanti itu dipraktekan, meskipun itu enggak gampang. Nah, karena prinsip kerajaan Allah itu gini, saudara, antara ketiganya itu tadi, sukses, bisnis, dan iman, itu bukan dihilangkan salah satu. Bukan, ya. Bukan dihilangkan. Tapi itu harus digabungkan jadi satu. Ini budaya kerajaan surga berkat Tuhan itu gini, bukan mau dikurangi, minus, tapi justru mau ditambah. Makanya tadi, saudara, mengatakannya gini, sama itu dengan namanya Yusuf itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa, saudara? Semuanya itu akan apa? Ditambahkan. Enggak dikurangi, saudara. Yang mengurangi itu kekhawatiran kita. Yang menggerogoti berkat itu kekhawatiran kita, kepanikan kita. Tetapi di dalam prinsip kerajaan Allah, Tuhan ingin gini, berkat itu ditambahkan. Semakin saudara diberkati, saudara akan memberkati orang lain, ketemu dengan orang lain, saudara akan menjadi berkat, dimanapun Anda berada. Saya senang, saya secara cepat mau membahas lima ayat tadi. Yusuf itu kerja di Mesir, kerja di Potiphar, dia seperti itu, seorang Buddha, kerja sama orang Arab. Jadi, hari ini, kalau saudara, bentar mau keluar dari ini, lalu mau bekerja, Anda mau bekerja dimanapun itu, enggak apa-apa. Kepada orang percaya pun, enggak apa-apa. Tuhan kadang-kadang putus. Mau pakai saudara, apapun posisinya saudara. Saudara menjadi waitress, saudara menjadi tukang sapu, saudara mau ngosek WC, atau kerja apapun, itu bisa dipakai alas, untuk memberkati orang-orang dunia ini. Contohnya Yusuf. Makanya di ayat yang kedua, itu sebetulnya ada rahasia kuncinya Yusuf, suksesnya Yusuf. Yusuf itu bisa ngerjakan segala sesuatu berhasil dan menjadi berkat. Itu karena apa, saudara? Kungsinya itu karena dia itu, saya senang ini ya, Alkitab mengatakan sesuatu yang aktif sifatnya. Kunci sukses Yusuf adalah apa? Karena apa, saudara? Karena Tuhan menyertai. Sudah perhatikan itu ayat yang kedua itu. Tuhan itu menyertai. Immanuel. Ya, itu satu perkara. Saya senang ketika membaca ayat selanjutnya, di situ dilihat gini, saudara. Bukan saja karena Tuhan itu menyertai Yusuf, lalu segalanya itu menjadi berhasil, tetapi tuannya orang lain itu juga melihat. Ternyata bahwa Yusuf itu, ini pasif ini, disertai Tuhan. Jadi setiap kali Yusuf, apa-apa begitu kerja, Yusuf itu selalu dilihat Tuhannya. Wah, Yusuf itu orang yang disertai Tuhan. Wah, luar biasa ini, saudara. Saudara, sekarang kita ini hanya bisa memandang wajah-wajah saudara, kecuali yang di mute itu, atau yang di stop videonya itu. Saya tidak bisa melihat wajah, saudara. Saudara mungkin di rumah bisa sama pasangan ngomong gini, tanya begini, Ciyung-Yung sama siapa itu? Ngomong gini, eh, wajahku ini wajah yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Coba. Coba, coba lihat itu. Kadang-kadang perlu kamu tanya ini, wajah saya ini wajah yang disertai Tuhan, tidak? Kalau sebelahmu menjawab gini, wah, enggak, wajahmu wajah stresan gitu kok, wajahmu wajah panikan, wajahmu wajah ini apa, wajahmu itu wajah yang orang akan jauh itu. Wah, itu nanti, saudara, kalau wajah saudara begitu, kalau umpamanya di Jakarta itu ada orang yang wajahnya dugem, saudara, tahu dugem. dunia gemerlap malam gitu ya. Kalau orang lihat kamu, wah, ini wajahnya dugem, suka mabuk-mabuk, kira-kira yang datangi dia siapa? Siapa, saudara? Itu biasanya sepaket itu. Orang yang jual narkoba, orang yang memang suka ke nightclub, apa-apa ya. Kau terlalu akan didatangi begitu. Tapi kalau wajah, saudara, itu wajah yang diberkati, wajahnya berwibawa, wajahnya, wah, ada kayak Tuhan Yesus. Kalau dulu, zaman dulu nih, saudara, zaman dulu. Orang-orang kudus itu digambar ada kayak, apanya begitu ya, wajahnya itu cerah. Saudara, enggak perlu sampai kayak gitu lah. Itu kayalan-kayalan orang dulu. Tapi kalau memang wajah saudara itu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, wah, saudara akan makin hari makin dikasih kerjaan, dipercayai sama orang, diberi kuasa, saudara, diberi jabatan, diberi kesempatan, diberi berkat, saudara, untuk saudara itu bisa mengerjakan apapun. Itulah sebabnya, di ayat yang selanjutnya dikatakan, Yusuf itu mendapat kasih Tuhan. Dan dia boleh melayani. Bukan hanya melayani, saudara. Semuanya itu diserahkan total. Kecuali satu, sebetulnya. Apanya, saudara? Istrinya. Jadi saudara itu boleh nyerahkan apa saja, tapi istrimu itu bukan barang. Pasanganmu jangan suka, kamu serahkan sama engkau. Pasanganmu itu diserahkan sama kamu. Untuk saudara tangani, untuk saudara pimpin, jangan pernah dititip-titipkan sama orang lain. Itu Yungki sudah pengalaman itu. Kalau pasangan itu diserah-serahkan sama yang lain, nanti godanya terlalu besar. Tapi Yusuf tahu, apa yang pernah diserahkan di tangannya, dikerjakan dengan luar bagus, dan yang luar biasa gini. Yusuf persis kayak Daniel kemarin. Kalau kerja, takut sama Tuhan, segala yang dikerjakan itu beres, tuntas, berhasil. Yusuf juga begitu. Tapi bahasannya lain. Bahasannya gini, sejak Yusuf kerja di rumah itu, katanya gini, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, Tuhannya. Karena siapa? Karena Yusuf. Wah, luar biasa ya. Saya berharap saudara hari ini kerja kemanapun, saudara pergi, saudara bekerja apapun, dimanapun, karena saudara, saudara boleh menjadi berkat bagi siapa saja. Dan jangan pernah lupa, ayat itu ditutup dengan Yusuf. Setelah diserahkan semua orang itu, Masir itu tambah hari, tambah diberkati, Tuhan itu terus mencurahkan dari atas, atas rumah itu, baik yang di dalam rumah, maupun yang di luar rumah. Ini luar biasa. Hari ini banyak orang berhasil di luar rumah, saudara. Tapi kalau di dalam rumah, dia berantakan. Atau orang di dalam rumah itu bagus. Tapi kalau keluar, wah, enggak ada apa-apanya. Oh, Tuhan enggak. Tuhan kepengen gini. Di dalam rumah kamu diberkati. Di luar rumah kamu diberkati. Amin, saudara. Ulang lagi ke rumah. Kamu akan apa? Diberkati. Puncaknya itu apa? Puncaknya justru keberhasilan itu ada di rumah. Ini masa pandemi, suka tidak tiba-tiba, semua dikerjakan dari dalam rumah, saudara. Apakah saudara mau berhasil di dalam segala sesuatu? Yang kamu kerjakan. Ingat, kamu dan saya butuh penyertaan Tuhan. Kamu dan saya butuh sungguh-sungguh orang lain itu melihat kamu disertai Tuhan. Kamu kepengen setiap hari, tiap saat kamu bisa naik pangkat, kamu makin dipercaya, kamu akan dengan sungguh-sungguh melihat aliran berkat Tuhan itu terus mengalir, ngucur dari atas, baik di luar nanti, kalau sekarang dingin, di dalam, tetap saudara dan saya di rumah pun diberkati sama Tuhan. Amin. Amin ya. Itulah sebabnya. Yuk, saya ingin terakhir saja. Terakhir, maaf nih. Kita baca saja. Baca, tapi setiap keadaan kau, saudara, apa namanya, ini, ganti namamu. Yuk, sama-sama dibaca. Lalu kita selesai. Jangan takut sebab aku menyertai Kaleb. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah Kaleb. Aku akan meneguhkan dan akan menolong Kaleb. Aku akan memegang Kaleb dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingat, kita itu disebut, kita ini lebih daripada pemenang. Semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemalangan yang mengalahkan dunia. Kata Yohannes, apa saudara? Iman kita. Mari kita selesai. Kita akan keluar. Kita akan bekerja. Dimanapun, saudara, boleh mempraktekkan prinsip tadi. Digabung jadi satu. Bukan dihilangkan salah satu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.